Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini mama irsyad ingin membuat dorayaki ini bener-bener resep yang mudah gampang banget dan hasilnya enak banget buat sarapan teman-teman bahannya juga gak ribet pertama kita pake 15 sendok makan tepung terigu selanjutnya kita menggunakan 2 saset susu bubuk ini aku pake dari indomik kalau teman-teman suka yang lain juga bisa terus ada 5 sendok makan gula pasir 2 butir telur setengah sendok teh garam 1 sendok makan soda kue dan alat untuk mencampurkannya dan air secukupnya nah pertama teman-teman siapkan wadah untuk mencampurkan semua bahan jadi bahan pertama itu 2 butir telur dan 5 sendok makan gilanya kita kocok dulu ya teman-teman sampai gulanya itu tercampur dengan telurnya ya fungsi telur ini sebagai pengembangnya selain nanti juga dari baking powdernya ya teman-teman kita kocok dulu kurang lebih 5 menit sampai telurnya ini terbusa ya teman-teman itu tandanya gula dan telurnya itu udah tercampur merata ya teman-teman oke kita kocok dulu nah banyak gelombungnya kan teman-teman ini artinya udah ya teman-teman kemudian kita masukkan tepungnya 15 sendok makan tepung terigu ya teman-teman kemudian masukkan juga setengah sendok teh garam dan jangan lupa masukkan juga 2 bungkus susu bubuk ya teman-teman ini bebas teman-teman mau pakai yang merek denko ataupun yang lainnya nggak apa-apa yang penting susu bubuk ya teman-teman selanjutnya kita pakai soda kue atau baking powder 1 sendok makan ya teman-teman supaya nanti adonannya itu ngembang banget ya teman-teman kita campurkan dulu semua bahannya pelan-pelan aja ngocoknya ya teman-teman pastikan tidak ada tepung yang menggumpal atau garam yang menggumpal kita aduk semua teman-teman secara perlahan nah selanjutnya kita bisa masukkan air sedikit demi sedikit nah jadi airnya itu kita masukkan sedikit demi sedikit ya teman-teman kita kocok lagi sampai nanti adonannya tidak menggumpal dan tidak encer ya teman-teman jadi itu bagus ya teman-teman oke kita kocok dulu kita masukkan lagi airnya sedikit demi sedikit aja ya teman-teman oke kita kocok pelan kalau teman-teman misalnya suka pakai mixer juga boleh tapi cukup berhubung aku enggak ada mixernya jadi aku pakai alat seadanya nah ini udah hampir bagus adonannya teman-teman cuma aku mau tambahkan sedikit lagi biar adonannya itu bagus banget ya teman-teman enggak enggak ada yang menggumpal dan enggak ecer banget enggak kental banget juga seperti ini teman-teman nah ini udah bagus banget adonannya oke selanjutnya kita bisa diamkan adonan biarkan diamkan dulu adonannya sampai keluar gelembung nah ini udah mulai bereaksi dari besok sodanya kemudian tutupi ya teman-teman tunggu sekitar 5 menit supaya adonannya makin bagus nah nanti hasilnya kayak gini teman-teman Dora Yaki makanan kesukaan Doraemon aku juga suka banget teman-teman karena ini rasanya itu ada asin dari garam dan susunya juga ada rasa gurih dan manis dari gak terlalu manis ya teman-teman menurut aku ini udah enak banget ini Dora Yaki bisa buat kalau aku buat sarapan pagi ditemani teh kopi atau susu ya teman-teman nah jadi setelah didiamkan selama 5 menit adonannya kita tuang di tengah-tengah biarkan dia melebar sendiri ya teman-teman untuk ukuran sesuai selera ini aku mau buat yang medium aja gak kecil dan juga gak besar banget ini pun kita pakai tepon aja ya teman-teman nah hasilnya kayak gini dia gak akan lengket teman-teman hasilnya cantik banget seperti ini nah ini aku mau angkat dulu dan aku mau cetak lagi yang baru ya ini bisa buat sekitar 15 15 peces ya atau ya teman-teman dari 15 sendok makan tadi ini adonannya bener-bener gak lengket enak banget hampir mirip seperti adonan martabak ya nah setelah dirasa udah cukup bagian bawahnya kita balik klien-klien aja ya teman-teman hasilnya tuh bakal kayak gini rata halus ya teman-teman ya teman-teman Terima kasih.